Kejaksaan Negeri Garut bersama unsur Vorkopimda musnahkan ratusan jenis barang bukti hasil kejahatan yang terjadi selama kurun waktu sekitar 6 bulan terakhir. Barang bukti yang dimusnahkan ini berupa ribuan botol minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata tajam, senjata api, obat-obatan terlarang, rokok ilegal, serta barang bukti kejahatan pidana umum lainnya. Barang-barang kejahatan ini dimusnahkan secara bersama-sama agar barang bukti tersebut benar-benar musnah. Selain kasus narkotika dengan jumlah mencapai 68 paket kecil siap edar, puluhan bibit ganja dan pohon ganja, belasan ribu obat-obatan terlarang berlaku jenis, juga yang paling menonjol yaitu sebanyak 735.320 batang rokok ilegal. Kepala Kejaksaan Ibu Garut mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan ini dari 125 kasus kejahatan pidana umum dari mulai pertengahan tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Di 2003 Juni ya, dengan Februari 2024 yang sudah berkebuatan bukti kejahatan. Berapa? Paling banyak? Perkara apa sih Ibu? 125 perkara, yang paling banyak tentunya narkoba seperti yang kita sudah lihat. Berapa pertengah? Termasuk dengan zat adik-adik lainnya karena ada juga Undang-Undang Kesehatan. Berapa perkara sih Ibu Jumlahnya? 125 perkara. Kalau untuk narkoba, itu ada 53 perkara. Narkotika dan psikoterapi. Itu paling banyak, yang paling banyak. Sisanya kejahatan lainnya ya.